Ku ucapkan berkat atas Indonesia Shalom Merdeka Saudara-saudari jemaat yang dikasih Yesus Kristus Sahabat Youtube HKBP Petukangan Kita bersyukur kepada Tuhan Karena pada hari ini kita bisa merayakan Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-78 tahun Maka pada hari ini tentunya kita akan Melaksanakan beragam aktivitas Untuk merayakan kemerdekaan Republik ini Namun marilah sebelumnya kita disapa oleh firman Tuhan Dan kita siapkan hati Terlebih dahulu kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan Yang masih kau berikan kepada kami Terima kasih untuk negara Republik Indonesia ini Yang telah kau berikan kemerdekaan Sebanyak 78 tahun Dan untuk ke depan juga kami yakin dan percaya Yang kau akan menuntun negeri ini Menuju arah yang lebih baik Dan penuh damai sejahtera Hari ini kami akan disapa oleh firmanmu Siapkan hati dan pikiran kami Supaya kami paham apa yang kau inginkan Dalam kehidupan kami Berfirman langkau Kami telah siap mendengarkan Amin Saudara-saudariku Sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius Pasal yang kedua ayat 24 Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakap mengajar Sabar Demikian firman Tuhan Saudara-saudariku Sapaan firman Tuhan ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius Yaitu anak yang dikasih Paulus dalam Yesus Kristus Timotius pada saat itu masih sangat muda Diprediksi umurnya masih di bawah 30 tahun Namun Paulus sangat merasa bertanggung jawab Untuk membekali Timotius Agar dia mempunyai dedikasi yang baik selaku hamba Tuhan Maka dalam poin-poin pengajaran Paulus kepada Timotius Ia senantiasa mengingatkan Agar Timotius dalam hidupnya itu mempunyai nilai lebih dari orang-orang di sekitarnya Kalau kita lihat dalam kitab 1 Timotius Pasal yang keempat Ayat 12 dikatakan demikian Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Dari semua yang disampaikan oleh Paulus tersebut Dalam implementasinya Atau perlakuan yang konkret di tengah-tengah kehidupan dari Timotius Paulus juga mengajarkan bahwa Dalam perilaku praksis Yang harus dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari Sebagaimana dikatakan dalam teks ini Timotius diingatkan bahwa ia sebagai hamba Tuhan Janganlah dia bertengkar Sebaliknya dia hendaklah ramah Kemudian cakap mengajar Dan mempunyai hati yang sabar Sebab hal-hal tersebutlah Yang membuat dia mempunyai nilai lebih dari orang-orang di sekitarnya Agar dengan demikian dia bisa menjadi teladan Dia bisa menjadi parameter Bagi orang-orang yang diajarinya di sekitarnya Sebab walaupun seseorang itu sudah tua sekalipun Kalau dia tidak mempunyai dedikasi yang baik dalam dirinya Maka umurnya itu hanya sebatas kuantitas usia saja Tetapi kualitas dari perilakunya Sama sekali tidak mencerminkan kematangan dari usianya Sebagaimana hari ini kita sudah merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun Apabila diletakkan ke dalam diri atau pribadi seseorang Umur begitu tentunya sudah mencapai umur yang matang Umur yang pantas untuk ditiru dalam tutur kata Dalam kesabarannya Dalam hal menganalisa masalah yang ada di sekitarnya Maka kita pun pada saat ini diingatkan oleh Tuhan Sebagai hamba Tuhan kita semuanya Siapapun sebagai orang percaya adalah dik Nyatakan sebagai hamba Tuhan Marilah kita juga berperilaku yang konkret Menunjukkan iman kepercayaan kita dalam implementasi kehidupan sehari-hari Jauhkan diri dari kebiasaan yang gampang terpancing untuk bertengkar Jauhkan diri dari hal-hal yang dalam kehidupannya Tidak mempunyai hal-hal yang cakep untuk mengajar Tapi biarlah kita dalam kehidupan kita masing-masing Umur yang sudah Tuhan berikan hari lepas hari kepada kita Adalah kesempatan bagi kita untuk mematangkan diri Sekaligus menunjukkan kematangan dari iman kita pribadi lepas pribadi Saudara-saudariku mari menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini Dengan rasa syukur dan dengan konkret kita tunjukkan Bahwa kita adalah orang yang merdeka dari perbuatan-perbuatan yang tidak seturut Dengan kehendak Tuhan Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Selamat merayakan kemerdekaan iman yang sudah Tuhan berikan Dalam hidup kita pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus memberkati kita pribadi Memberkati rumah kita Memberkati gereja dan juga memberkati negeri ini Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk rasa yang boleh kami nikmati dalam kebebasan di negeri ini Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami Untuk boleh mengisi negeri ini seturut dengan kehendakmu Maka biarlah kami Dalam usia kami yang hari lepas hari semakin matang Kami juga mempunyai pribadi yang semakin berkenan di hadapanmu Dan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kami Baik di tengah-tengah keluarga, gereja, aktivitas kami dan juga di tengah-tengah negeri ini Biarlah anak-anakmu semakin banyak di negeri ini menjadi saluran berkat Supaya dengan karya-karya dari anak-anak Tuhan negeri Republik Indonesia ini Semakin mendekati kepada situasi yang damai, sejahtera Dan kami boleh menjadi pelita, boleh menjadi garam di tengah-tengah negeri ini Terima kasih Tuhan berkati seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini Bersama dengan engkau saja, kami yakin bahwa kami akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu